Perbincangan kembali kami lanjutkan dan masih tersambung lewat ujung telepon dengan Coach Indra Safri, matan pelatih tim NAS U19. Coach Indra, ini negara-negara lain seperti Myanmar dan juga Filipina dan juga negara-negara lain kemudian sudah berkembang dengan sangat pesat. Apa sebetulnya harus dilakukan oleh Indonesia agar tetap bisa bersaing di kancah sepak bola internasional? Satu jawabannya, lakukan pembinaan sepak bola tidak hanya cukup kegiatan sepak bola. Itu jawaban saya. Pendek tapi kemudian penuh makna seperti itu ya Mas Yusuf sendiri? Maksudnya Coach, diterjemahkan seperti apa itu Coach? Jadi begini, jangan hanya melakukan kegiatan-kegiatan sepak bola, tapi harus melakukan pembinaan sepak bola. Pembinaan ya dari usia dini. Kita lihat Myanmar, Vietnam, hampir semua negara sekarang konsen dengan pembinaan usia dini. Indonesia juga sudah mulai dan sekarang ke depan bagaimana PSSI sudah mau nata lagi kompetisi usia dini mereka yaitu Suratin Cup. Tetapi kan banyak kegiatan sepak bola lain yang dilakukan oleh SSB-SSB yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita supervisi yaitu para pelatihnya. Sekarang berkembang di kita bahwa kompetisi itu adalah satu-satunya untuk pembinaan. Kalau menurut saya kompetisi itu ibarat orang sekolah itu adalah ujian. Name-nya akan tinggi kalau belajarnya bagus. Belajar itu ya dari para pelatih yang baik. Makanya ke depan SDM kepelatih yang kita harus diberikan kesempatan untuk mereka belajar lebih baik. Artinya, coach ini dengan kata lain, kita harus lebih meningkatkan sisi kepelatihan, coach ya? Kepelatihan, kualitas manajemen SSB-nya juga, kualitas kompetisinya juga. Kan kadang-kadang banyak kompetisi yang dilakukan, malahan ujung-ujungnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kegiatan tim nasional. Contoh, tahun kelahiran kompetisi harus disinkronkan dengan kegiatan FIFA, FC, dan tim nasional. Oke, jadi harus ada modulnya, coach ya? Semuanya harus tercana ya? Iya, betul. Tapi yang jadi garis bawah adalah bagaimana kemudian pembinaan ini harus dilakukan sejak dini seperti itu ya, coach. Dan ini kemudian komprehensif, tidak hanya dari segi pemainnya, tapi juga pelatihnya juga kemudian harus di-upgrade seperti itu ya? Iya, kalau kita kan sekarang bersyukur. Sudah banyak SSB di Indonesia, sangat banyak sekali. Nah, tapi kan sekarang kita setelah kuantitas oke, kita harus meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas manajemen SSB-nya. Filosofinya juga kita harus samakan. Bahwasannya di usia muda itu, kita bukan bikin tim, kita punya target hanya membentuk individu-individu pemain, bagaimana dia menjadi individu yang benar-benar siap menjadi pemain-pemain yang baik, gitu. Oke, dari Mas Yusuf sendiri? Jadi, klub-klub, SSB-SSB hanya bertujuan untuk mencari juara. Bahkan untuk mencapai itu dihalalkan sekala cara latihan yang overdosis, dan juga melakukan pemboongan-pemboongan atas identitas mereka, ijazah yang dipalsukan, pencurian umur, dan lain-lain. Itu kan tidak ada manfaat, Mas Kali. Artinya paradigma ini coach yang harus di-share ya kepada stakeholder sepak bola Indonesia, khususnya pembinaan usia muda ya? Iya, filosofinya. Iya, benar. Coba lihat negara lain, begitu dia tim nasional, mereka usia muda, dia tidak peduli mau dia juara atau tidak juara, konsistensi dalam pembinaan, mereka tetap berjalan dengan baik. Karena membuat pemain itu, membuat tim itu memang tidak bisa satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Oke, itu tadi dari coach Injra ya, dari Mas Yusuf sendiri, apakah kemudian kompetisi berjenjang yang baik juga akan bisa cukup membangun tim nasi yang kuat seperti itu? Iya, sudah pasti ya. Kalau kita misalnya melihat bagaimana Spanyol men-develop sepak bola mereka, kemudian yang terakhir Jerman men-develop sepak bola mereka, itu mereka sempat mengalami masa kering yang panjang. Karena bagaimana kita lihat, misalnya Jerman kemarin juara, itu bukan karena pekerjaan setahun, dua tahun, tapi itu sepuluh tahun. Sebelumnya pada tahun 2000 mereka berani dalam titik nadir sepak bola Eropa, tapi kita lihat sepuluh tahun, bahkan 14 tahun mereka baru bisa kembali juara dunia. Ini, itu juga didapatkan oleh Spanyol. Nah, kita juga harusnya, apalagi kita gitu ya, kan tadi Coach Injra sempat menyitir bagaimana konsistensi pembinaan, kemudian modul, kestandarisasi, kepelatihan, itu yang kita sama sekali belum punya. Untuk tahap itu saja, kita perlu waktu yang lama. Jadi, jangan bermimpi kita bisa jadi juara dunia, kalau tahapan-tahapan itu kita abaikan. Oke, kita akan kembali ke Coach Injra. Ini pertanyaan terakhir, Coach Injra mengenai Piala AFF sendiri. Menurut Anda, prediksinya seperti apa perjalanan Timnas Indonesia kali ini di AFF 2014? Saya sangat berharap, dan saya yakin, untuk grup ini kita akan lolos. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi juara, dan ini akan menjadi motivasi untuk kita semua, untuk mungkin ya untuk para pembina-pembina usia muda di Indonesia. Baik, Coach Injra Safri, terima kasih telah berbicara bersama kami dalam Prime Time Talk. Mas Yusof, pertanyaan sama bagaimana menggunakan prediksi perjalanan Timnas Indonesia di AFF 2014? Iya, kalau untuk ke semifinal, saya optimis, kita bisa. Tapi berikutnya, nah kita berdoa lah, mudah-mudahan Indonesia sesuai seiring dengan perjalanan waktu di babak Pinsian Group ini, kita bisa mencapai kembali peak performance, sehingga di partai semifinal kita bisa membuat kejutan. Bukan saya pesimis, tapi di grup sebelah jauh lebih berat, kita tahu di sana ada Thailand, ada Singapura, yang notabene sudah rajanya Asia Tenggara, jadi kita harus lewati tahapan demi tahapan dulu, sampai kemudian kita berharap tim ini kita bisa membuat kejutan. Ya, kita tunggu kiprah Timnas Indonesia di AFF, dan setelah AFF kita tunggu bagaimana kemudian tadi kompetisi diperbaiki, pembernahan diintensifkan, seperti itu ya Mas Yusof. Mas Yusof, terima kasih telah berbicara bersama kami dalam Prime Talk Talk. Selamat malam. Selamat malam.